Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khusus anak kelas 7 ya Saya perkenalkan diri saya Pak Eko Agususanto Saya guru Mappel Informatika Ya Sehat semua ya Semoga kita diundungi oleh Allah Jauhkan dari marah bahaya Serta diundui kemudahan Di segala urusan Amin Oke sebelum kita mulai Saya ingin menanyakan kepada anak-anak Sebelum belajar Sudah sarapan Sudah Dan siap Kalau belum siap Siapkan diri kalian Termasuk ada yang menyiapkan Buku catatan dan LKS LKS ya ini namanya Modul pengayaan Kalian juga Informatika Ini nama mapelnya Kita mulai dengan Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Buka halaman 3 Itu Bab 1 Pada bab 1 Ada tulisan Judulnya Teknik komputer Ada gambar Windows 10 Bagi yang punya laptop Saya sarankan kalian menggunakan Windows 10 Karena sudah Video yang lebih lengkap Dibanding Windows sebelumnya Oke Perhatikan kompetensi dasar Kompetensi dasar Itu ada angka 31 Udah angka 41 Sekiannya Saya jelasin kepada anak-anak 3 Itu berarti Bidang pengetahuan Kalau 4 Bidang praktek Konci dalam belajar itu Sebenarnya di kompetensi dasar Kalian bisa tahu Oh kita belajar apa sih 3 Satu Berarti ini kita Ranahnya pengetahuan Itu Mengenal Pengenal Pemfungsian Perangkat keras Dan Sistem operasi Serta aplikasi Jadi kalian tuh Belajari itu Pengetahuan kalian Dibatasi Sapa sih itu Untuk belajar Sedangkan prakteknya Disitu ada 4 Satu Satu Mengamati Sebuah Piranti Atau HP Tablet Atau laptop Dihidupkan Sampai siap dipakai Itu mungkin prakteknya Nanti Mungkin mudah ya Yang 6 Masih kelas 7 Ya Automatika dimulai Hal-hal yang Dasar dan mudah Oke Udah paham Pembatasannya Kita mulai Selanjutnya Halaman selanjutnya Pengenalan Piranti TIK Piranti itu Alat ya Alat TIK Teknologi Komputer Jadi nanti Kita mulai Belajar dari Satu Pemfungsian Piranti Keras Atau Hardware Perangkat Keras Di Sistem Komputer Ada Tiga Hardware Perangkat Keras Yang kedua Software Perangkat Lunar Yang ketiga Adalah Brandware Brandware Itu Orangnya Hardware Perangkat Keras Software Software Itu Aplikasinya Atau Program Contohnya Saya punya HP HP Ini Ya Terima kasih Ibu Ada Perangkat Keras Perangkat Keras Perangkat Keras Segala Bentuk Sesuatu Yang bisa kita Lihat Dan kita Raba Itu Namanya Perangkat Keras Kalau Di Laptop Ada Keyboard Ada Layar Kalau Di PC Ada Mouse Ini Perangkat Keras Itu Bisa kita Pegang Dan Ledset Ini termasuk Ya Kamera Monitor Printer Sampai Baut Baut Nya Pun Sampai Segala Benda Yang bisa kita Pegang Itu Perangkat Keras Yang kedua Software Atau Program Saya punya HP Saya punya Handphone Tapi Ketika Dinyalain Tidak ada Aplikasinya Tidak ada Android Tidak ada Aplikasi Lain Termas Instagram Facebook WA Otomatis Ini HP Saya Kalau Tanpa Ada Aplikasinya Atau Software Sama Seperti Barang Yang Tidak Berguna Hanya Sebagai Panjangan Aja Amu Punya HP Bagus Tapi Tidak Bisa Dipakai Nah Yang Ketiga Brandware Atau Orang Oke Hardware Ada Software Bagus Tapi Tidak ada Yang Pakai Orang Tidak Ada Sama Tidak Berfungsi Itu Dia Jadi Untuk Hardware Bisa Merabar Untuk Software Untuk Software Dibagi Tiga Disini Kan Dibag Satu Disebutkan Bahwa Kita Pemfungsian Perat Keras Sistem Operasi Sistem Operasi Itu Bagian Dari Software Atau Aplikasi Yang Tugasnya Hanya Menjalankan Alat Menjalankan Alat Komputer Contoh Hp Ini Sistem Operasinya Android Jadi Sistem Operasi Hanya Menjalankan Komputer Dari Mati Hingga Siap Dipakai Laptop Ketika Dinyalakan Baca Laptop Software Windows 7 Windows 10 Mungkin Sekarang Dari Windows 11 Kalau Yang Iphone Dari Iphone Mac OS Laptop Eh Man Terus Blackberry Software Sistem Operasinya Blackberry Tapi Sekarang Gak Anggap Punah Yang Sekarang Lagi Booming Adalah Android Dan Apple Kedua Duanya Sedang Saling Bangsa Untuk Sementara Apple Masih Mengasai Tingkat Pertama Dan Dibayangi Oleh Android Mungkin Nanti Ketika Kampung Udah Besar Atau 20 Tahun Kemudian Mungkin Udah Ada Sistem Operasi Baru Dan Yang Ketiga Di Batasan 31 Tadi Itu Pemfungsian Aplikasi Oke Setelah Ada Hardware Dan Sistem Operasi Sudah Berjalan Maka Kita Tinggal Masukkan Kita Install Aplikasi Dengan Fungsi Tertentu Contohnya Kita Install Instagram Kita Install Whatsapp Kita Install Youtube Kita Install Game Itu Aplikasi Namanya Kalau di Android Namanya APK Adanya Hardware Adanya Sistem Operasi Baru Alat Kita Bisa Digunakan Untuk Kebutuhan Kita Termasuk Laptop Ini Ya kan Aplikasi Kamera Tidak Akan Menjalan Kalau Windows Tidak Ada Atau Sistem Operasi Tidak Ada Jadi Intinya Komputer Itu Menjumpai Makhluk Hidup Termasuk Ada Cementer Saya Ada Badan Kepala Tangan Kaki Itu Satu Fisik Sedangkan Kalau Software Dibanyakan Ruhnya Nyawanya Software Dan Aplikasinya Mungkin Dibu Pengetahuan Jadi Intinya Kembali Lagi Bahwa Ada Tiga Komponen Yang Mesti Ada Dalam Sistem Komputer Pertama Hardware Software Brandware Kalau Salah Satu Tidak Ada Maka Tidak Berjalan Contohnya Nih HP Bisa Dipegang Ada Hardware Ada Ada Software Ada Cuma Yang Menjadi Masalah Software Tidak Bisa Dipegang Saya Belum Pernah Ada Orang Baik Kok Saya Udah Pernah Pegang Software Whatsapp Rasanya Kasar Kasar Dikit Tidak Ada Tidak Tidak Ya Terima Untuk Mantri Kali Ini Dan Untuk Tugas 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 Kalian Langsung Ke Halaman 18 18 Disitu Ada Rangkuman Rangkuman Saya Tidak Menyurunkan Rangkuman Tapi Kalian Untuk Mencari Soal Soal Ada Di Halaman 18 Nanti Di Learning Akan Saya Sampaikan Tugas Yang Disesuaikan Dengan LTS LTS Kalian Tidak Kosong Nanti Kalian Tinggal Upload Belajar Loh Upload Pasti Jotek Jadi Kalian Buka LRN Kamu Lihat Bahan Ajar Setelah Bahan Ajar Selesai Terus Kamu Lihat Penugasan Di KI3 KI3 Ya Untuk Melihat Disitu Apa Perintah Soalnya Kalian Kerjakan Di Kepas Atau Di Buku Dan Potong Dalam Pakasi Nama Ya Kalian Cikgu Sehat Semoga Sehat Selalu Dan Mudah Mudah Penjelasan Saya Jelas Bisa Tanyakan Langsung Di Comment E-Learning Oke Jangan lupa Webnya adalah Belajar Mts Al-Yi D-Reporti S-J-A Assalamualaikum warahmatullahi D-Reporti D-Reporti